Tutwuri Handayani mungkin hanya ini yang teringat saat mendengar nama Kihajar Dewantara. Namun pengajarannya tak sekedar tiga kosa kata. Ia menjadikan pendidikan sebagai senjata agar manusia bisa tetap merdeka. Mata Najwa mengajak belajar dari pemikir sang peletak dasar pendidikan Indonesia. Sebab pendidikan bukan cuma pengajaran, pendidikan sejatinya sebentuk pergerakan. Dari gelap menuju terang, dari kebodohan menuju kesadaran. Belajar dari Kihajar Dewantara. Kihajar Dewantara atau Raden Maswardi Suryaningrat. Dialah bapak pendidikan nasional. Ia lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Kihajar adalah seorang aktivis. Ia dikenal aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Kemudian bersama Dawes Dekar dan Dr. Cipto Mangun Kusumo, Kihajar Dewantara mendirikan Indis Partai, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Ia membentuk Komite Bumi Putra dan mengeluarkan beberapa tulisan. Salah satunya berjudul, Seandainya aku seorang Belanda, dan satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Akibat tulisan itu, pemerintah kolonial Belanda membuangnya ke Pulau Bangka. 3 Juli 1922, ia mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional. Perguruan Taman Siswa. Dengan tiga sembuayan terkenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ajaran itu untuk mengajak para pendidik agar selalu mendampingi anak didiknya dalam kondisi apapun. Memimpin, memancing kreativitas, maupun memberikan dorongan. Pemerintah kolonial Belanda sempat berusaha merintangi usahanya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar. Karena usahanya dalam memajukan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama. Dan tanggal kelahirannya, 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemirsa, saat ini semakin banyak guru-guru yang terpacu untuk berprestasi, mendidik dengan ragam inovasi, dan memancing murid untuk bebas berkreasi. Setelah hadir di Meja Mata Najwa, saya perkenalkan Ibu Batriah, juara 1 guru berprestasi Jawa Barat, seorang guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Cianjur. Selamat malam, Ibu Batriah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang di sebelahnya adalah Pak Tommy Zapino, guru berprestasi dari SMA Negeri 2 Seruai Aceh, penulis buku Olimpiade Biologi. Selamat malam, Pak Tommy. Terima kasih sudah hadir. Baik, Pak Tommy, saya dengar Anda punya metode cara mengajar yang menyenangkan. Karena kalau biologi kan biasanya tidak semua orang bisa paham, atau tidak semua orang bisa dengan mudah mengikuti. Saya mau dong diajari biologi oleh Pak Tommy. Jadi saya membuat suatu metode aplikasi dalam belajar mereka. Namanya itu model simulasi dot-to-dot, permainan dot-to-dot. Jadi saya setiap titik itu saya buat nomor-nomor itu saya acak. Nah, ini sebagai pola sehingga anak-anak, Pak, gambar apa ini? Untuk digambar, Pak, seperti itu. Jadi untuk menggambar ini perlu soal dulu, kalian jawab. Jadi menjawab soal baru kemudian ke angka berikutnya. Jadi soalnya itu dalam bentuk multiple choice. Misalnya kita nomor satu. Pertanyaan seperti biologi, seperti ini misalnya dunia hewan atau animalia memiliki persamaan ciri dengan dunia jamur atau fungi. Dalam hal berikut ini, kecuali. Saya mau tanya, Pak Menteri jawabannya yang mana, Pak? Kalau saya memang anak IPS dari dulu Pak A3. Jadi saya memang nggak paham. Memang dulu IPS, ya. Mau dengar cerita Ibu Badriah? Ibu Badriah, saya tahu Anda membuat semacam digital jurnal. Iya. Jurnal untuk supaya siswa-siswa bisa menulis dalam bahasa Inggris. Betul, Bu. Bagaimana ceritanya? Terinspirasi dari penggunaan diari. Diari itu semua orang bisa menulis. Tapi kalau untuk siswa SMA, menulis diari kan terlalu sentimental kesannya. Tapi saya ubah dengan menggunakan jurnal. Karena jurnal itu di dalamnya siswa bisa merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan di dalam kelas tapi kemudian ditulis. Ketika membuat jurnal, saya pikir siswa tidak akan mau menulis karena tidak ada yang membacanya. Untuk itu, saya ajak siswa saya untuk menulis di jurnal dan saya sebagai audiensnya. Jadi... Anda membaca semua tulisan... Saya membaca semua tulisan siswa. Berapa banyak, Ibu? 270-an. Ada penulis buku Anak Bukan Kertas Kosong yang juga seorang aktivis pendidikan. Ada Mas Bukik Setiawan. Mas Bukik, buku Anda ini terinspirasi dari Ki Hajar. Jadi, saya sempat membaca Anda bilang merasa menemukan lagi Ki Hajar setelah membaca. Apa yang Anda temukan lagi dari Ki Hajar? Ya, misalnya kalau kita bertanya pada orang-orang tentang bagaimana sih mendidik anak-anak agar bertanggung jawab. Kebanyakan orang akan menjawab, oh kita harus pakai sistem reward and punishment. Seperti itu. Itu sangat umum di masyarakat kita, di pendidikan kita. Padahal dari sisi filosofi pendidikan modern, konstruktifis, reward and punishment tidak berhasil. Karena menganggap anak itu kertas kosong. Sementara konstruktifisme menganggap bahwa anak itu adalah makhluk yang aktif mencari pengetahuan dan belajar secara mandiri. Nah, itu ada kata-kata dari Ki Hajar yang sudah berulang kali beliau tekankan. Misal, ganjaran dan hukuman itu jangan diberikan pada anak agar anak tidak berperilaku karena sekadar mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Bahkan lebih ekstrim lagi, beliau juga mengatakan bahwa yang menghancurkan budi pekerti itu adalah paksaan dan hukuman. Yang menghancurkan budi pekerti? Yang menghancurkan budi pekerti. Bahasamu terpuji halus di seluruh dunia dan sopan pula sebabnya kau menegur bangsa lain dalam bahasa Kromo dan orang menegurmu dalam bahasa Ngoko Al Hukuman Terima kasih.